Kik Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wicidra Ramadhani dari kelas 10 Ipah Disini saya akan membawakan materi tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-hinda Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide pokok kerajinan Pembuatan sketchup, pembuatan studi model kerajinan dilanjutkan dengan inspirasi budaya lokal Akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-hinda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak tak berbenda Menjadi benda berwujud Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda Menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis Burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana Tahapan penerjemahan meliputi 1. Pemahaman terhadap makna simbolis 2. Mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide pokok 3. Mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan Dan ini adalah contoh dari abstrak atau non-hinda yaitu burung enggang Makna, leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan Kata kunci burung enggang dan perlindungan Kerajinan, tekstil bermotif burung enggang Tahapan kerajinan budaya non-hinda yaitu 1. Pencarian ide pokok Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan Dengan inspirasi budaya non-hinda Maka dapat dimulai dengan memikirkan hal-hal di bawah ini 1. Budaya non-hinda apa yang akan terjadi inspirasi 2. Produk kerajinan apa yang akan dibuat 3. Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat 4. Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut 5. Bahan atau material apa saja yang dipakai 6. Warna dan motif apa yang akan digunakan 7. Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan 8. Bagaimana proses pembuatan produk tersebut 9. Alat apa yang digunakan Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan Dan didiskusikan dalam bentuk curah pendapat 2. Membuat gambar sekeja Ide-ide pokok, rancangan atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan Atau dibuatkan sekejarnya agar ide yang abstrak menjadi wujud Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas Dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint Dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus 3. Pilihan ide terbaik Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya Dengan sekejarnya melalui pertimbangan ide mana yang terbaik Menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat 4. Pro-tipping atau membuat studio model Sekejarnya, ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi Artinya, hanya digambar pada bidang dan setar Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi Maka, studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi Yaitu, dengan studi model Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya 5. Perancangan produksi Tahap selanjutnya adalah membuat perancangan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan Disebut Prosedur Dan langkah 1 Langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail Agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Apabila ada salah kata saya memaaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demian! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.